Terima kasih. Sastra Wijaya? Ibu! Mana ibu tadi? Mama bisa merasakan perasaan sedih yang sekarang kamu rasakan, Ron. Bagaimana sakitnya kehilangan anak. Karena Mama pernah merasakan. Sewaktu kamu tinggal di rumah Pak Agus, Mama selalu merindukan kamu setiap saat. Semoga ya, Ron. Cinta Aini dapat segera kamu temukan. Mereka akan menyebabkan Mama lagi dengan kebohongan kamu. Dan saya heran sama Kenapa Mama begitu mudahnya terjebak oleh kebohongan dia Bagaimana orangnya ini Itu orang itu Oh iya iya betul betul Maaf Bu Iya Pak Saya mau lihat bayinya Ada apa ya Pak Saya mencari bayi yang hilang Bu Maaf Maaf ibu ya Maaf Maaf Bu Saya beringatnya sekali lagi kepada kamu Jangan sekali sekali lagi kamu permainin perasaan Mama Saya gak pernah mempermainkan perasaan Mama Saya tadi hanya menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi Dan Mama ngerti Lalu memaafkan saya Sudahlah Saya tahu belum kamu Rohi Kamu akan selalu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kamu sendiri Seperti kamu memanfaatkan Pak Agus Aini dan juga indah Kamu gak peduli dengan orang lain Kamu gak peduli orang lain mati atau sakit Yang penting kamu untung Dan untuk hal itu Saya tidak akan membiarkan kamu melakukannya lagi Saya larang kamu untuk mendekati Mama Siapa yang memberikan hak kepada Mas Rian Untuk menghalangi saya dekat dengan Mama Siapa? Mama adalah Mama saya juga Dan saya anak Saya berhak untuk mendekati Mama Hak itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berdapat duli kepada keluarganya Bukan kepada seorang yang meninggal keluarganya yang untuk kepentingannya diri sendiri Dan sekali lagi saya bilang sama kamu Kamu saya larang untuk mendekati Mama Kalau Mas Rian berani melakukan itu Berarti Mas Rian menyakiti perasaan Mama Mas Rian jangan coba-coba melakukan itu Karena kalau tidak Mas Rian harus bertanggung jawab Jadi kamu nantang saya, saya gak takut Terserah Terserah Mas Rian mau menganggap itu apa Rian, Roni Memangnya kalian berdua tidak ada kerjaan lain selain bertengkar Kami gak bertengkar, Ma Cuma berdebat aja Karena Mas Rian coba menasihati saya Tapi saya gak setuju Cuma itu kok Iya kan Mas? Terima kasih atas nasihatnya Mas Rian Tapi maaf Saya kurang sependapat dengan nasihat Mas Rian Saya akan tetap dengan sikap saya sendiri Apapun resikonya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Berarti kamu sudah bisa memaafkan dia ya? Kalau begitu Kamu harus membantu Roni untuk mencari anaknya Anaknya Roni kan berarti keponakan kamu juga Artinya kamu harus bertanggung jawab Dia gak perlu bantuan kita Ma Karena dia sudah banyak ketangan yang membantu dia Dan saya mohon Mama gak usah bikin hal ini lagi Saya gak mau Mama sakit Dan Roni sudah setuju Saya mohon Bu Kalau Yudha dikeluarkan dari sekolah ini Kakaknya Ica juga mau keluar dari sini Dan kalau saya pindahkan mereka dari sekolah ini ke sekolah yang baru Takutnya anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran di sana Tahun ajaran kan sebentar lagi akan berakhir Bu Maaf Pak Kami tidak bisa membantu Karena ini sudah keputusan rapat guru-guru Saya mohon Bu Saya mohon beri saya kesempatan sekali lagi Saya akui inilah kesalahan saya sebagai orang tuanya Tapi saya berjanji Bu Saya akan lebih memperhatikan anak saya Saya mohon Bu Beri saya kesempatan sekali lagi Ibu tahu kan Sebenarnya Yudha bukan anak yang nakal Saya senang melihat kamu memohon seperti ini Rian Baiklah Pak Kami akan coba membantu Tapi ini kesempatan Yudha yang terakhir Kalau Yudha tidak berubah juga Kami tidak bisa membantu lagi Pak Yudha Kamu balik ke kelas ya sayang Kamu balik ke kelas ya sayang Terima kasih banyak Terima kasih Sama-sama 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 Halo Halo Apakah benar ini nomor telepon yang memasang iklan di koran? Yap betul Apa yang bisa saya bantu Pak? Maksud saya ada berita pasti Pak? Apa bayinya sudah ditemukan? Ya saya memang telah menemukan bayi itu Oh my God Oh my God Aduh aku jadi deg-degan ya Terus keadaan bayinya gimana Pak? Saya nggak tahu pasti Tapi yang jelas Dia bersama seorang wanita di perkampungan Wanita itu baru saja datang dan membawa bayi yang sangat mirip sekali dengan foto yang ada di koran Terus-terus Saya bisa menemui bayi itu dimana Pak? Kita janjian saja Oke 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 Sebentar Pak Saya minta alamat sama nomor telepon Bapak ya Ron! 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 Roni! Ada apa Bu? Bayinya sudah ditemukan Ron Cinta sudah ditemuin Dimana? Nih Oke, kita harus mencari Oke, kita harus mencari Hai Ada apa ini di kegeku? Hai kura-kura! Ada apa ini ribut-ribut? Ada kura-kura Bu! Mana mungkin di kelas ada kura-kura? Kalian bohong ya? Rido, cepet buang kura-kura itu di luar. Cepetan. Baik, yang lain boleh istirahat ya. Sampai jumpa. Yudha, kita ke kantin yuk. Apaan tuh Yud? Kura-kura, dapat dari mana? Emang kamu enggak takut apa di gigi sama kura-kura? Udah buang sana-sana. Enggak ah, Yudha mau nyemen kura-kura ini. Kura-kura ini kan mau jadi temen Yudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada orang enggak di dalam? Tanda! Mau apakah kamu datang kesini? Kalian mau maling bayi saya? Enggak bu, saya bukan ada maling disini Tari sudah ketak pintu tapi gak ada yang menjawab Akhirnya saya langsung masuk aja Keluar kalian, keluar cepat Baik bu, baik Baik saya akan keluar dari sini Tapi saya mohon Izinkan saya ketemu sahabat yang saya dulu Untuk apa? Untuk mengambil bayi saya? Enggak bu, enggak Beberapa waktu yang lalu Saya kehilangan bayi saya Dan saya mendapatkan informasi Kalau bayi saya ada disini Dan saya kesini untuk melihatnya Jadi izinkan saya Untuk melihat bayi saya Saya mohon bu Tapi ini bayi saya, bukan bayi bapak Memang Bayi ini baru saya ambil pak Dari pati asuhan beberapa hari yang lalu Baik bu Kalau emang benar itu anak saya Saya akan bayar berapa pun yang ibu mau Baik pak, sebentar ya pak Gimana, Dut? Ini benar cinta? Bukan Bukan cinta Apa ini Rian? Itu adalah surat tanah yang kita beli untuk dijadikan pabrik Tolong Budi Tolong Budi pelajari Dan tolong Budi kasih tau saya Kalau sekiranya ada masukan Saya tunggu masukan Budi enggak mengerti tentang ini Lebih baik Kamu kasih Ronnie Biar dia pelajari Untuk Budi Kenapa enggak Budi aja yang kasih sendiri ke Ronnie? Loh, kenapa bukan kamu yang memberikannya? Kalian ini kan partner Kalau Budi berusaha mengadu doma saya dengan Ronnie Bukan begini caranya Budi Perusahaan kita akan hancur kalau begini Loh, kenapa kamu nyalahin Budi? Justru permusuhan kamu dan Ronnie yang membuat usaha ini jadi hancur Budi heran Apa salahnya sih kamu berbaik-baikan sama adik kamu? Justru saya yang heran sama Budi Kenapa Budi terus-terusan memaksa saya untuk berbicara dengan Ronnie? Budi cuma ingin Kalau keluarga ini damai Ngerti kamu? Maaf Budi Saya tetap ada pendirian saya Saya tidak akan berbicara dengan Ronnie Dari dulu Memang itu yang saya harapkan Aku senang denger kamu keluar-kelu kecil Kita kan sekarang udah sahabat Kamu sendirian ya di aquarium ini Kamu gak punya mama Sama kayak aku Coba kalau ada Mbak Indah Pasti kamu nganggap Mbak Indah itu mama kamu Sama kayak aku Aku juga nganggap Mbak Indah itu mama aku Mbak Indah itu orangnya baik loh Mbak Indah itu membuat orang ini baik-baik semua Kura-kura Ayo dong tidur Ini kan udah malem Aku temennya deh sampai kamu tidur K – Asak K – Asak K – Asak Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.